Teman-teman, orang-orang yang merasa aspirasinya tersampaikan oleh ucapan Rogi Gerung, saya berharap semuanya tenang karena pasal yang akan, kemungkinan yang akan disangkakan, yaitu masalah berita, bohong atau hoax, yang dapat menimbulkan keonaran, kerusuhan, sehingga teman-teman tidak boleh mengambil langkah sekalipun lawan telah memancing dengan melempar rumah Rogi Gerung. Ini sengaja diciptakan agar terjadi keonaran, kerusuhan. Kita orang-orang yang berakal sehat, intelektual, tidak usah ikut-ikutan otak-otak yang tidak sehat. Lalu, kepada Bung Roki, Bung Roki tidak sendiri, kami ada seribu advokat muda yang bernaung dibawa aliansi aksi sejuta buruh, siap mendampingi, membela Bung Roki. Kapanpun, Bung Roki minta, kami siap. Dan, kalau Bung Roki mengizinkan, kami akan mempelajari, tidak usah lawyer-lawyer yang senior, biarkan kami yang muda-muda yang maju. Karena ini, kata Jokowi, ini masalah kecil. Sehingga, tidak usah dulu senior, biarkan kami yang muda-muda, yang maju. Dan kami akan mempelajari, kami tunggu, kalau memang diizinkan oleh Bung Roki, kami tunggu surat panggilan. Itu pertama. Yang kedua, kalau Bung Roki juga mengizinkan, begitu ada rilas panggilan, kami baca gugatannya. Sudah banyak pakar-pakar hukum menyampaikan analisa-analisa tentang perkara yang sedang dihadapi oleh Bung Roki. Namun, saya sebagai orang hukum, harus memastikan pasal maupun gugatan yang sedang dihadapi oleh Bung Roki. Sehingga, Bung Roki Gerung, jangan takut. Kami tidak di belakang Bung Roki, kami tidak di samping kiri kanan Bung Roki, tapi kami di depan Bung Roki. Dan kami tidak pernah janji, kami akan buktikan. Kapanpun Bung Roki ada sidang, pasti kami turun. Pasti kami ada dengan Bung Roki. Sehingga Bung Roki tidak usah berkecil hati dengan ancaman-ancaman yang kecil itu. Itu sengaja dipancinkan agar ada delik, ada unsurnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.